Intro Alhamdulillah Ulang tahun Kanaka Ini yang ke enam dirayain Walaupun lebih telat ya ngerayainnya Harusnya di ulang tahun tanggal 4 Agustus Tapi memang tempatnya Ini yang kita sewa baru bisa di tanggal 21 ini Alhamdulillah tadi Konsepnya unik banget Aku bikin kayak model Camp gitu Jadi anak-anak tuh lebih banyak aktivitas Di outdoor, terus Kanaka tuh kan lagi Suka banget sama sepatu roda Jadi tadi kita Mempersiapkan pelatih Sepatu roda buat anak-anak yang mau nyobain Sepatu roda gitu Terus ada perosotan juga Sama pada berenang juga Di konsep yang Tadi yang sepatu roda Ini kan ada konsep-konsep seperti Pembalap gitu Iya Kanaka sekarang Cita-citanya mau jadi pembalap ya Aku masih tahan-tahan Karena jadi pembalap itu mahal Terus tadi juga ada Sebenernya ada bomb-bombengkar juga Memang dia tuh lagi seneng Yang berbau-bau mobil ATV Yang balap-balapan Cuman memang aktivitinya tadi Kayaknya kita Gak bisa memprovide balapan ya Karena masih anak-anak masih terlalu kecil Jadi aktivitinya lebih sepatu roda Ada face painting Ada main perosotan Ada main bomb-bombengkar Ada berenang Sama ada animal feeding Bisa ngasih makan klinci Domba Rusa Sama merpati Tadi Alhamdulillah tuh Walaupun ini tempatnya Udah mulai masuk Bekasi ya Keluar tol Jatiwarna Di rumah perubahan Jakarta Eskip Ini tuh Kalo orang ngeliat map tuh agak jauh ya Tapi Alhamdulillah tadi pada dateng Bunda Ashanti Lesti Nia Ramadhani Paula Tadi Fitri Tropika Juga dateng Ada Riana Dea Ririn Ekawati Pokoknya hampir semua yang diundang Alhamdulillah dateng Cuman memang ada beberapa Yang gak dateng Karena memang ada jadwal mendadak Biasanya gitu Dan ada beberapa yang anaknya pilek Karena kan emang sebelum masuk Kita tuh Menyarankan untuk Sweep mandiri dulu gitu Supaya lebih nyaman Dari konsep Outdoor Seperti Di sini Kak Naka sendiri Menikmati gak sih Kak? Ini bukan menikmati lagi Kak Naka Tamu-tamu yang dateng kayak Gigi, Rafi Itu kan gak bisa dateng Shanas, Nisha tuh gak bisa dateng Tapi anaknya dateng Anaknya dikirim ke sini Gak mau pulang sampai selesai Udah main Main apa Main apa Berenang Gak mau pulang Ngasih makan Binatang Segala macem Jadi Aku ngeliat Alhamdulillahnya tuh Anak-anak kayaknya Happy banget Karena kan mungkin Selama ini kan Banyak di rumah aja kan Karena pandemi kan Dan ini Alhamdulillah bisa Kumpul di tempat yang Memang lumayan Cukup luas Dan banyak Outdoornya gitu Jadi mereka happy banget Di tahun yang ke-6 ini Minta Minta Permintaan Kanaka Itu apa sih kan Naga Orang tua itu Kanaka tuh orangnya gak banyak minta Sebenernya simple Kemarin dia minta ini Pelihara Namanya Bearded Dragon Itu Apa namanya Reptil gitu Sejenis Dia bentuknya kayak naga gitu Kecil gitu Tapi jinak gitu Itu tadi dia minta itu Sama minta ETV Mungkin karena pengen jadi pembalap gitu Dia tuh baru Abis jatoh kan Waktu itu dari ETV kan Jadi Aku Alhamdulillahnya Dia masih mau mencoba lagi gitu Gak kapok Dan aku ngajarinnya Oke harus lebih hati-hati lagi ya Kedepannya Insya Allah Beran Dia lebih ke nekat Lebih Beraninya lebih ke nekat Jadi kita tuh orang tua Justru harus nahan-nahan Kayak Sepatu roda juga Baru belajarnya tuh Total sama hari ini tuh Enam kali Tapi udah loncat-loncatnya tuh Udah lumayan agak ekstrim Jadi memang kitanya juga harus Bisa Ngewadahin Supaya anaknya tuh bisa Lebih Tahu tekniknya gitu Biar gak terlalu bahaya Sepatu roda Kita sama pelatih Kayak tadi disini tuh Pelatih-pelatihnya kanaka yang dateng Gitu Khawatir gak sih Kak Melihat kanaka seperti itu Atau ada proteksi-proteksi Khawatir banget sih sebenarnya Cuman kan memang namanya Dia itu mau Apa Explore Dan memang Olahraga itu kan memang bagus kan Asal Tahu tekniknya Asal safety-nya udah dipenuhi Pake helm Pake pelindung tangan Pelindung sini Dengkul gitu Semuanya bener-bener Safety-nya udah dipikirin Gitu Dan dijaga dengan pelatih Jadi Kalaupun sampai ada Apa namanya Kayak jatuh itu Minim resiko lah Berarti nanti akan Dia masuk kembalap Saat ini pembalap Masih belum Ini lebih ke Sepatu roda sama Tekono dulu Kalau olahraganya Untuk pendidikan Kakak-kak sendiri Kan udah Kicak Mungkin Tahun depan Atau Selanjutnya Kanak-kan Masuk SD ya Udah masuk SD Kebetulan kanak-kan Gak cepet dia Masuk SD-nya memang Dan alhamdulillah Memang kan Pas dites Semuanya Udah Cukup gitu Bacanya udah bisa Hitungnya udah bisa Dan Memang Dari Sekolah Sebelumnya tuh Memang udah Tinggal ngajutin Itu akan Mengikuti Kicak Ibu Atau Nanti Kicak sendiri Atau Kalau ayahnya sih Lebih menyiapkan Ke usaha-usaha Ayahnya ya Lebih ke bisnis Cuman Memang dia Untuk bakat Ibunya Ngomong Nge-review Ada ya Dia bisa gitu Nge-review gitu Dan Cukup Kooperatif Kalau misalkan Aku ajakin syuting tuh Kanaka tuh Lebih kooperatif Dibandingkan adeknya Adeknya juga kan Masih 3 tahun Cuman Aku Gak mau bilang Nanti dia akan jadi artis Atau enggak Lebih ke Nomor 1 adalah Pendidikan Kalau misalkan Dia mau Mengisi waktu luang Dengan kegiatan-kegiatan Positif lainnya Ya boleh aja Kan jadi MC Gitu kan Jadi host Jadi celebrity Atau jadi influencer Atau jadi youtuber Itu Bisa jadi hal yang positif Gitu Pendidikan itu wajib Harus Karena Aku dan suami Kewajiban kita adalah Memberikan pendidikan yang terbaik Untuk Kanaka semampu kita Itu adalah hal yang wajib Tapi kalau anaknya Mampu Bisa bagi-bagi waktu Kenapa enggak gitu Cuman kan kita akan lihat Kita akan Review lagi gitu Kedepannya kanaka seperti apa Kalau sekarang enggak bisa Ngomong apa-apa Kalau sekarang boleh Ikut syuting Itu lebih ke Senang-senang Karena kan syuting-syuting Lebih ke Liputan main-main Yang kayak gitu-kaya gitu kan Jadi lebih eksplorasi Masih oke Minta doanya Semoga kanaka Jadi anak yang soleh Sehat selalu Banyak berkahnya Bisa Memberikan manfaat Yang banyak Di sekitarnya Bermanfaat Banyak orang Bermanfaat Untuk orang banyak juga Dan bisa jadi Anak yang Menyenangkan Amin Terima kasih ya Da Sampai jumpa Bermanfaat Bermanfaat